Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Video kali ini saya akan Memperlihatkan kepada anda Pergiatan saya hari ini Untuk mengambil Rebung ya atau Apa itu namanya Anak bambu ya Dan rebung ini Sangat enak untuk dimasak Dijadikan Lauk ya Bisa ditumis Dan lain sebagainya Oke kita meluncur ke sana ya Teman-teman ini Jalur yang akan saya tempuh Ini lokasi ada di Dekat rumah saya juga ya Ini dulunya kebun karet Dan sekarang sudah Dibersihkan Untuk nantinya Ditanami Atau sorry untuk Dibangun Rumah Dan lain sebagainya Nah itu dia batang bambunya Bambu ini tumbuh di pinggir Kali ya Kali payolepah disebut disini Kemarin sore ini sudah saya cek dan Ada beberapa kayaknya tumbuh disini Untuk jenis bambunya saya kurang paham ini Tapi kalau Warga disini menyebutnya ini Bambu Dabuk Atau bulu Dabuk Kalau disini disebut Ini dia teman-teman Rebungnya ada berapa ya Satu Itu kayaknya ada satu lagi Dua Kebun ini tumbuh di pinggir sungai ya Bambu ini tumbuh di pinggir sungai Oke Akan kita ambil teman-teman Ini dia Salah satu rebung Yang kita ambil Kita akan ambil satu lagi ya Sampai jumpa Ini dia Tanaman rebung yang sudah saya Ambil ya Ambil ya Satu Sampai jumpa di minggu Sekurang Terima kasih selamat menikmati ini rebung ya ini rebung yang terbesar teman-teman rebung ini salah satu kesukaan dari anak saya masuk saya sendiri juga suka ini kalau dimasak ya jadi dibersihkan dulu ini ya biar nanti tidak biar nanti memudahkan yang terbaik untuk masaknya padahal mengambil rebung sudah selesai dan ini sudah saya cuci ya akan saya bawa ke rumah ini untuk nantinya dimasak nah teman-teman inilah video singkat kegiatan saya mengambil rebung di sekitar rumah saya ya yang ada di belakang rumah saya dan rebungnya sudah saya cuci akan saya bawa pulang teman-teman oke demikian lah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati